Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Penolakan terhadap penutupan jalur putar arah di ruas antas hari Kebayoran Baru Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Warga yang kesal nekat membongkar paksa beton pembatas. Sementara itu kericuhan juga terjadi di pertandingan futsal turnamen Ramadan Cup di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Para pemain hingga supporter kedua tim terlibat saling baku hantam. Penutupan jalur putar arah di jalan antas hari Kebayoran Baru Jakarta Selatan kamis yang diwarnai kericuhan. Warga yang tinggal di jalan Haji Naim II dan Haji Naim III menuding dinas perhubungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan sosialisasi. Warga sempat berupaya membongkar pager pembatas yang dipasang oleh petugas. Warga berdali akses yang ditutup adalah akses menuju masjid. Di sisi lain, petugas dinas perhubungan mengklaim sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari lalu. Kejadian ini pun sempat menimbulkan kemacitan dari arah Blok M menuju antas hari serta sebaliknya. Di tengah guyuran hujan, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar unjuk rasa dengan memblokir ruas jalan di depan gedung DPR RI Gatot Subroto Jakarta Pusat kamis sore. Sambil menggoyakan pagar DPR, para mahasiswa meminta pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja serta meninjau ulang pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Blokade jalan ini pun sempat membuat sejumlah pengendara harus berputar arah. Meski sempat memanas, unjuk rasa mahasiswa ini akhirnya berakhir dengan tertek. Pertandingan futsal dalam rangka turnamen Ramadan Cup di Kabupaten Karimun, Kepulauan, Riau berujung-rijung. Video kericuhan antara dua tim futsal itu pun viral di media sosial. Dalam video amatir terlihat antar pemain remaja ini saling baku hantam hingga keluar lapangan. Tidak hanya itu, para supporter tim juga ikut memukul para pemain. Belum diketahui pasti penyebab kericuhan kedua tim ini. Di konfirmasi pada kami sore, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kepulauan, Riau, Surya Atmaja menyebut, peristiwa itu terjadi setelah selesai sholat tarawi pada Rabu 29 Maret lalu.